Yo, apa-apa, 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 selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya dan pada hari ini kita bakal melaksanakan Sarek Sabtu Reaction Oke, ini dia, dia kan, ini apakah, apakah, apakah ya GTA San Andreas bakal update seperti ini gitu kan kita juga tidak tahu gitu kan, semoga ya, ini doa gue apabila GTA San Andreas sesuai judul update seperti ini ya waduh, mantap banget, nah bisa menyaingi GTA V nih ya soalnya ini bisa kita lihat nih, mobilnya aja kincong, markoncong waduh, bisa kita lihat di situ ya, oke, langsung saja kita play ya di sini langsung saja paling tinggi HD 11080 sebelum itu di-like dulu videonya langsung, GTA San Andreas, Best Graphic dan Textured Mode ya kan, ini mode ya kan, semoga saja ini nanti orang-orang rockstar nge-update seperti ini ya kan langsung saja kita play ya, seperti apa gitu kan seperti apa best graphic ya kan karena ini tulisannya best graphic berarti grafik terbaik bagaimana grafik terbaik gitu kan mari kita lihat waduh, udah gila udah gila aduh, rumahnya aja cahaya itu mantap banget itu boy kayak asli GTA V ini, waduh, ke pinggir, GTA V ke pinggir waduh, ini soalnya cahayanya cahaya-cahaya sore mau ke malam gitu kan, jadi rada gelap-gelap gitu gitu kan waduh, waduh, itu pagar gitu loh pagarnya sumpah, bagus banget udah gila nah itu juga rumahnya tadi coba kita lihat ya, mundur lagi sedikit itu loh, rumahnya ada cahaya lampunya sejak kapan di dalam ada lampunya saya juga tidak tahu langsung saja kita play lagi ya ini seandainya di play sendiri waduh, itu cahaya mobilnya gerak boy waduh, bukan kaleng-kaleng asli oke, coba jalan dong coba jalan pakai mobil dong gitu kan, aduh, ini gue mau lihat nih oke, ini apa tuh oh, my good oh, kalau siang kayak gini waduh udah, 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 udah aduh, mantap banget itu loh soalnya tanahnya juga, tekstur tanahnya bagus banget kan, tekstur rumputnya juga nyata banget gitu kan, kayak pokoknya kayak kita lagi memideo pakai HP gitu kan di dunia nyata ya kayak gini hasilnya gitu tahu, cuman ada efek-efeknya juga sih ini digelap-gelapin kayak gitu ya kan supaya lebih realistik gitu ya mungkin oke oke pakai sepedanya juga sama ya ini bajunya, CJ-nya juga kayak gitu baju ucoknya ini loh baju ucoknya itu sudah namun nggak gerak gitu kan kalau pakai sepeda kan biasanya ada angin-angin ya kan masuk cuman ini bajunya nggak gerak kurang realistik tapi ya namun ini base graphic ya bukan realistik nah, kayak gitu itu bedanya ya kawan-kawan oke, ini base graphic ya berarti graphicnya detailnya tuh uh, AC-nya gerak boy coba kita lihat lagi tuh AC-nya gerak AC-nya gerak udah gila atuh boy itu udah dipikirin loh dipikirin loh AC-nya gerak AC-nya yang di sini gerak nggak nih? AC-nya yang di sana gerak tuh aduh, AC-nya yang di sebelah sini nggak kelihatan nggak kelihatan dia gerak banget oke, sampah-sampahnya juga tuh diliatin banget asli ini pesaing GTA 5 gitu kan aduh, kalaunya di update kayak gini lagi GTA San Andreas gue bakal main lagi gue bakal namatin 30 kali waduh, banyak banget ya aduh, oke terus jalan lagi keliling kota gitu kan ini tempat-tempat sampahnya tuh bener-bener dibuat kumuh gitu loh ada kardus-kardus coba lihat tadi tuh ada kardus-kardus yang nggak penting gitu kan dibuat di sana waduh, mantep-mantep kalau di GTA San Andreas yang asli nggak ada ya kalau nggak salah kayak gitu-kaya gitu tuh ini ditambahin berarti ya dan juga graffiti-graffiti yang ada di tembok juga ditambahin ya di sini itu graffiti yang ada di situ tuh aturannya di situ gambar cewek gitu kan cuman ini diganti gambar apa tuh yang nggak tau juga bagi kalian yang tau silahkan tulis di komen oke, ini kita woy tuh kan ini di dalam toko itu ada diberi lampu gitu kan jadi kayak ada orangnya gitu seakan-akan ada orangnya gitu ya kawan-kawan waduh, mantap jiwa woy 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 coba coba lihat mobilnya ada keluar asapnya real woy 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 keluar asapnya dari kenal potnya tuh mantap Itu juga ada pohon di sana, lumayan beda ya kan. Oke, ini rumah siapa nih? Siapa tahu di sini, aduh, ini kalau tempat sampahnya bisa disenggol, ini kayak GTA V bagus. Cuman ini kayaknya gue berespektasi nggak bisa nih ya. Soalnya nggak sedalam itu dia bikin modnya. Kalau memang kayak gitu, modnya memang berarti berat banget. Ini modnya GBGB-an coy. Oke, mobil polisinya juga dibikin beda gitu kan. Dan mod-mod mobilnya juga dibikin beda. Oke, di sini dilihat, dia nggak berani nyenggol ini. Nggak berani nyenggol barang-barang ada di pinggir. Seperti kotak, kardus itu kalau disenggol harusnya bisa gerak. Harusnya bisa gerak gitu kan. Kalau mau nyegin GTA V gitu. Kalau GTA V bisa disenggol gitu. Nah, ini kalau jalan, waduh, smooth banget gitu kan. Tuh, ada lampunya loh. Cuman nggak 3D-3D banget juga gitu loh. Dua dimensi doang gitu lampunya. Jadi kalau kita gerak kiri-kanan, lampunya tetap di tengah gitu. Oke, dan di sini juga. Wih, dih. Lampunya itu, lampunya itu kena badan loh. Tuh, kalau mobilnya udah lewat, badan geng bales itu jadi gelap ya. Jadi kayak gitu, mantap banget ya. Detail banget ini asli modnya. Itu, coba lihat. Asap, asapnya tuh. Asapnya. Asapnya, bos. Terus. Udah. Oh, namun. Oke, ini coba lagi jalan apa nih. Loh, kok hijau? Ada keluar hijau gitu apa tuh? Kok ada keluar hijau kayak gitu? Oke. Apalagi, apalagi yang mau ditampilin dia sama dia gitu kan. Tuh, kan graffiti-graffiti di dinding-dindingnya juga bagus gitu ya. Itu di dinding sana tuh, perasaan gue nggak pernah lihat ya. Kayak gitu ya. Memang ditambah-tambahinnya. Berarti ini memang membutuhkan tenaga para-para penggambar ahli gitu kan. Soalnya, graffiti kayak gitu, orang-orang graffiti tuh yang bikinnya biasanya gitu kan. Oke. Nah, langsung saja keliling lagi. Keliling-keliling gitu kan. Melihat bar... Oh, lo kok patah-patah ya? Lo main patah-patah tadi ya sebelumnya ya? Mungkin, kenapa? Nggak tahu juga. Nggak terlalu smooth. Nah, ini patah-patah nih. Nah, kan? Oke, nah. Sudah mulai lancar lagi gitu kan. Ini mungkin dari mod-nya sendiri atau apa. Oke. Sekarang kita ke taman bermain. Ke taman bermain. Oh. Wadaw. Asli, ini saingin GTA V loh. Cuman ini kurang rame ya. Soalnya ini keadaan di 2004 gitu kan. Kalau di GTA V kan lebih meriah lagi. Di sini kan banyak-banyak orang jualan gitu kan. Di sini kurang nih. Kurang, 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 kurang. Soalnya perkembangannya beda gitu kan. 10 tahun gitu kan. GTA V di 2013 di update-nya. Di keluarinya. Oke. Ini kita lihat lagi. Di sini ada pohon-pohon gitu kan. Waduh, realistik banget ya. Asli. Mantap. Eh, maksudnya best graphic. Ini apa nih? Ada cahaya. Oh my God. Kita lihat nih. Cahaya kameranya. Soalnya menghadap matahari kan. Tuh, mataharinya sebelah sana. Jadi begitu ya. Udah gila, boy. Waduh. Nah, ini ada orang jualan. Cuman gerobaknya doang gitu loh. Nggak ada yang jaga. Siapa nih? Misteri nih ya. Misteri siapa penjaga gerobak menjualan di festival. Aduh. Wah, airnya kok gitu ya? Airnya kok kurang? Kurang, kurang, kurang. Kurang ya menurut gue ya? Kok ombak kayak gitu? Nggak kayak gitu. Ini kayak air sungai yang ditiup angin gitu loh. Menurut gue ya. Oke. Jadi kayak bukan ombak laut ya. Soalnya ini kan lagi di laut nih. Ombak laut nggak kayak gitu, boy. Oke, wedeh. Cinematiknya kan. Ambilan-ambilan kameranya. Cinematik gitu kan. Wah, oke. Itu ada burungnya juga ya. Burungnya nggak dibikin lebih nyata lagi tuh. Kayaknya burungnya tuh tipis-tipis aja tuh. Oke. Udah berakhir ke videonya? Oke. Udah berakhir videonya. Oke, kawan-kawan. Sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Gue bakal bikin seri-seri Sarek lainnya. Namun bukan Sarek ya. Sarek ini spesialis Sabtu. Nanti gue bakal bikin reaksi lainnya lagi. Pada hari berikutnya. Nanti tunggu saja video-video selanjutnya. Kalau kalian mau menunggu, jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Keep on.